Halo guys, anjong asya ya Rebun, masih dengan Repsuto Mix Random. Di video kali ini kita akan membahas 14 drama Korea yang akan ditayangkan pada bulan November 2021. Oke, kita langsung saja guys. Drama yang pertama adalah I'll Become Your Night atau Idle Doctor, bergenre drama dan musik. Drama ini direncanakan tayang di SBS mulai tanggal 1 November 2021 sebanyak 12 episode. Menceritakan tentang Yoon Tae-in, seorang pemimpin grup idola Luna yang menderita tidur sambil berjalan dan untuk menyembuhkan penyakitnya secara diam-diam, seorang dokter palsu mulai tinggal bersamanya. Dokter palsu itu adalah In Yeon-jo yang sebelumnya bekerja sebagai pemandu wisata. In Yeon-jo memiliki mimpi kalau suatu hari bisa membeli rumahnya sendiri. Dan secara kebetulan, In Yeon-jo terlibat dalam sebuah insiden dan mulai hidup sebagai dokter palsu dengan 5 anggota grup idola Luna, yaitu Yoon Tae-in, Lee Shin, Kim Yo-chan, Woo Ga-on, dan Seo Wo-yeon. Jung In-sun sebagai In Yeon-jo. Lee Jun-young sebagai Yoon Tae-in. Ji-ar sebagai Lee Shin. Yoon Ji-sung sebagai Kim Yo-chan. Kim Dong-hyun sebagai Woo Ga-on. Jang Dong-ju sebagai Seo Wo-yeon. Drama yang kedua adalah Idol The Coop, berjenre drama musik. Drama ini akan direncanakan tayang di JTBC mulai tanggal 1 November 2021 sebanyak 16 episode, guys. Idol The Coop menceritakan tentang kisah terakhir grup idola yang tidak populer, yaitu Cotton Candy. Dan untuk membubarkan grup Cotton Candy, grup ini hanya membutuhkan 1 kali pukulan untuk menghancurkannya, guys. Kisah anak muda yang harus rela membuang mimpinya dan para anak muda lain yang tidak rela berpisah dengan mimpinya. Drama yang ketiga adalah Secret Royal Inspector Joy, berjenre drama, historical, mystery, comedy. Drama ini akan direncanakan tayang di TVN mulai tanggal 1 November 2021 sebanyak 16 episode. Menceritakan tentang impian Rai Yion adalah membeli restoran pangsit kecil dan menjalankan bisnisnya. Rai Yion menginginkan kehidupan yang santai, tetapi dia cukup pintar untuk lulus ujian negara yang baru saja dia ambil. Rai Yion sekarang mulai bekerja di kantor penasehat khusus, yang merupakan kursus elit untuk berhasil sebagai pejabat pemerintah. Rai Yion kemudian ditunjuk sebagai agen rahasia kerajaan, di mana dia ditugaskan dengan misi rahasia. Merupakan kehormatan besar bagi Rai Yion dan keluarganya bahwa dia sekarang menjadi agen rahasia kerajaan. Di rumahnya, Rai Yion masih menjalani kehidupan yang santai dan dia tidak bekerja keras sebagai agen rahasia kerajaan. Tapi hidupnya berubah ketika dia bertemu dengan Kim Jo-yi dan mereka bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah kasus. Taek Yion sebagai Rai Yion Kim Hyo-yoon sebagai Kim Jo-yi Drama yang keempat adalah Melancholia, berjenre drama Romance School. Drama ini akan direncanakan tayang di TVN mulai tanggal 3 November 2021 sebanyak 16 episode guys. Menceritakan tentang suatu sekolah menengah swasta yang korup dengan perlakuan istimewa, Melancholia akan menceritakan kisah indah seorang guru matematika dan seorang siswa matematika yang jenius. Ji Yun-su sebagai guru matematika di SMA bergensi. Di sana dia bertemu dengan Baek Sung-yoo, seorang siswa bermasalah yang berada di peringkat terbawah di kelas. Tapi ternyata Baek Sung-yoo memiliki potensi di dalam ilmu matematika. Dan dengan perhatian dan interaksi dari Ji Yun-su, nilai akademis Baek Sung-yoo naik dan menjadi nomor 1 di kelas. Mereka juga nantinya akan bekerja sama menangani korupsi di sekolah. Lim Seo-jung sebagai Ji Yun-su, I Do-hyun sebagai Baek Sung-yoo. Drama yang kelima adalah Show Window The Queen's House, berjenre drama, thriller, misteri, romance. Drama ini akan direncanakan tayang di Channel E mulai tanggal 5 November 2021 sebanyak 16 episode. Show Window The Queen's House adalah sebuah melodrama misteri tentang seorang wanita yang mendukung perselingkuhan wanita lain yang tidak diketahuinya ternyata adalah selingkuhan suaminya. Dari sitnosisnya, mungkin drama ini akan menjadi drama psikologis yang mendebarkan dan mengaduk-aduk perasaan, guys. Sung-yoon A sebagai Han Soon-jo. Lee Sung-jae sebagai Sin Myung-syeop. Jeon Seo-min sebagai Yoon Mira. Drama yang ke-6 adalah Happiness, berjenre drama, action, thriller, fantasy. Drama ini akan direncanakan tayang di TVN mulai tanggal 5 November 2021 sebanyak 12 episode, guys. Drama ini menceritakan tentang keadaan yang telah ditetapkan bahwa dalam waktu dekat di sebuah gedung apartemen bertingkat tinggi yang baru saja dibangun di kota besar dan memiliki penghuni dari berbagai latar belakang yang berbeda, di tempat itu akan muncul penyakit menular dan akhirnya menjadi wabah. Dan karena wabah, apartemen bertingkat tinggi itu ditutup. Penduduk di dalam apartemen berjuang untuk bertahan hidup dan dilanda ketakutan ditambah dengan ketidakpercayaan kepada orang lain. Han Hyo-ju sebagai Yoon Sae-bum. Bak Hyum-sik sebagai Jung Ye-hyun. Jo Woo-jin sebagai Han Tae-sok. Drama yang ke-7 adalah Red Sleeve, berjenre drama, historical, romance, melodrama. Drama ini akan direcanakan tayang di MBC mulai tanggal 5 November 2021 sebanyak 16 episode. Drama ini berdasarkan atas seri novel Otsumai Belgeun Kedong karya Kang Mi Kang. Berlatar abad ke-18, The Red Sleeve Calf menceritakan tentang kisah cinta antara Raja Jung Jo dan selir kerajaan Ui Bin Sung. Sung Dook Im adalah seorang wanita istana. Dia terlibat dengan putra mahkota Isan dan dia jatuh cinta padanya. Setelah putra mahkota menjadi Raja Jung Jo, Raja meminta Sung Dook Im menjadi selirnya. Tapi Sung Dook Im menolaknya. I Joon Ho sebagai Yisan atau Raja Jung Jo. I Se-young sebagai Sung Dook Im. Drama yang ke-8 adalah Now We Are Breaking Up, berjenre drama, melodrama, romance. Drama ini akan direncanakan tayang di SBS dan VIEW TV mulai tanggal 12 November 2021 sebanyak 16 episode. Antara Ha Young Eun, seorang manajer tim desain di label fashion yang realis, trendy, dan cerdas. Dan Yoon Jaegook, fotografer freelance kaya dan populer yang juga memiliki otak dan penampilan yang menarik. Song Hye Kyo sebagai Ha Young Eun. Jang Ki Yong sebagai Yoon Jaegook. Chae Hyeso sebagai Hwang Jisook. Kim Jo Hyun sebagai Sook Do Hoon. Drama yang ke-9 adalah Hellbound, berjenre drama, mystery, horror, supernatural. Drama ini akan direncanakan tayang di Netflix mulai tanggal 18 November 2021 sebanyak 6 episode. Drama ini menceritakan tentang sekte keyakinan baru yang lahir karena sekelompok utusan dari neraka yang disebut sebagai malekat maut yang mengambil jiwa manusia yang telah diramalkan. Meskipun banyak yang menentang sekte keyakinan baru ini, banyak kelompok mendukung yang siap menebarkan ancaman bagi mereka yang menentang sekte baru ini. Drama yang ke-10 adalah School 2021, berjenre drama, romance, school, youth, melodrama. Drama ini akan direncanakan tayang di KBS 2 dan Viki mulai tanggal 24 November 2021 sebanyak 16 episode. Drama ini berdasarkan novel Oh My Man, karya Lee Hyun. School 2021 menceritakan anak-anak yang memilih jalur selain kompetisi untuk ujian masuk. Sebuah drama pendidikan yang menggambarkan tumbuhnya mimpi, persahabatan, dan kegembiraan dari 18 pemuda yang ditempatkan pada batas kehidupan yang ambigu. Kim Yo Han sebagai Gong Ki Jun, Che Young Woo sebagai Jung Yong Jo, Cho Ye Hyun sebagai Jin Ji Won, Hwang Bo Reom Byol sebagai Kang Seo Young. Drama yang ke-11 adalah Desire, berjenre drama, thriller, romance. Drama ini akan direncanakan tayang di IHQ mulai tanggal 26 November 2021 sebanyak 12 episode. Menceritakan tentang kisah empat pria dan wanita yang akan melakukan apa saja untuk menggambai cinta, balas dendam, keserakahan, kesuksesan, dan tujuan hidup lainnya. Drama yang ke-12 adalah One Ordinary Day, berjenre drama, love, crime, mystery. Drama ini akan direncanakan tayang di VIEW TV mulai tanggal 27 November 2021 sebanyak 8 episode. Sebuah drama yang mengeksplorasi sistem peradilan pidana dari perspektif yang sangat populer melalui kisah sengit dua pria seputar pembunuhan seorang wanita. Kim Hyun Soo, seorang mahasiswa biasa tiba-tiba menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan. Sedangkan Shin Jong Han adalah satu-satunya pengacara yang bersedia untuk membantu Kim Hyun Soo. Keterlibatan Shin Jong Han yang baru saja lulus kuliah ilmu hukum dalam kasus Kim Hyun Woo akhirnya membawa hidup Shin Jong Han yang biasa-biasa saja ke tingkat yang baru. Kim Soo Hyun sebagai Kim Yoon Soo, Cha Seung Won sebagai Shin Jong Han. Drama yang ke-13 adalah Goosebumps, berjenre drama dan thriller. Drama ini akan direncanakan tayang di Daung Kakao TV mulai bulan November 2021 sebanyak 8 episode. Goosebumps adalah drama 8 episode yang menggambarkan cerita horror dengan latar belakang kehidupan sehari-hari. Ini adalah konten media baru pertama yang diperkenalkan oleh sutradara Joom Boomsic yang membuka babak baru di K-horror melalui Gidam dan Gon Chiam Haunted Asylum. Min Ho sebagai Hun, seorang pemuda murni yang penuh rasa ingin tahu. Dia akan memerankan Hun saat dia jatuh cinta dengan penuh semangat dan terjebak dalam kejadian tak terduga setelah menerima surat misterius. Choi Ji Woo sebagai Hyun Jung, perempuan cantik yang punya banyak rahasia. Sosoknya digambarkan sebagai seorang perempuan yang mampu mengubah hari yang tenang menjadi menyeramkan. Drama yang ke-14 adalah Fly Again, berjenre drama musik. Drama ini akan direncanakan tayang di Daum Kakao TV mulai bulan November 2021 sebanyak 10 episode guys. Drama yang menceritakan tentang pertumbuhan anak laki-laki dan perempuan di sekolah menengah yang terbang menuju impian mereka. Kisah seorang pemuda yang harus kehilangan mimpinya untuk menjadi seorang penari karena kecelakaan. Dan pemudi lain yang memang dilahirkan untuk menjadi idola. Mereka akhirnya bertemu dan mengubah hidup mereka masing-masing 180 derajat guys. Hyung Won sebagai Han Yo Han Kim Yong Ji sebagai On Ji Min Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Repsuto Mix Random, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan dukung terus channel Repsuto Mix Random. Kita akan selalu memberikan informasi drama Asia terbaru dan mengkelompokkan drama yang masih asik untuk ditonton untuk menemani saat ada di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax